Rangkuman Ceramah Ramadhan untuk hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 di SCTV dengan penceramah M. Quraish Shihab. Ada yang mengibaratkan nafsu itu seperti anak kecil yang jika punya keinginan maka ia akan meronta-ronta, tapi jika ia sudah dikendalikan, maka ia akan menurut. Cara mengendalikan nafsu yang pertama adalah bermusyawarahlah dengan dia, penuhilah keinginannya asalkan dalam batas wajar. Cara yang kedua adalah jatuhkan sanksi dan perbaharui musyawarah Anda dengan mencari kesepakatan. Dahulu dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Sulaiman Sangan senang melihat kuda-kudanya, sampai-sampai matahari tenggelam dan hilang waktu asyarnya, maka dia menjatuhkan sanksi atas dirinya dengan menyedekahkan semua kuda-kudanya. Jika kita bisa mengendalikan nafsu maka jiwa kita akan tenang menghadapi apapun, baik iti cobaan maupun kenikmatan. Kesimpulannya adalah mukmin sejati adalah dia yang bisa mengendalikan nafsu. Semoga bermanfaat, bantu like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!